Peredaran vaksin palsu yang sudah terjadi sejak tahun 2003 membuat Komisi 9 DPR yakin ada sidikat mafia yang terlibat dalam peredarannya. Dugaan ini diperkuat dengan tidak adanya laporan dari pihak medis soal vaksin yang mencurigakan, baik dari segi harga dan barcode yang tidak terbaca. Karena vaksin ini sebenarnya palsu atau tidak palsu itu bisa dengan mudah dibedakan oleh para medis. Satu, harganya terlalu murah. Harga yang asli itu sekitar Rp800-Rp900, harga yang palsu itu Rp300. Harusnya para medis bertanya-tanya. Nah ini kan harus diberitahu ke BP POM. Dia yang harus melapor ke BP POM para medisnya ini. Bukan pasien yang harus melapor. Pasien kan tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Komisi 9 akan memantau kasus ini hingga tuntas. Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kepolisian akan dipanggil untuk melaporkan perkembangan kasus. Hingga selasa pagi, Kepolisian telah menetapkan 16 tersangka. Ke 16 tersangka tersebut terdiri dari distributor, penjual, produsen, pencetak label, dan pengumpul botol vaksin bekas. Sampai sekarang kita sudah tetapkan 16 tersangka terkait kasus dugaan peredaran vaksin palsu. Dan ini terus akan kita kembangkan. Peredaran vaksin palsu terungkap dari adanya sejumlah laporan masyarakat yang kondisi kesehatan anaknya terganggu setelah vaksinasi. 21 Juni 2016, polisi geledah sejumlah tempat dan temukan tempat pembuatannya. Polisi menyita ratusan vaksin palsu siap edar. Di antaranya vaksin untuk campak, BCG, tetanus, dan hepatitis. Pelaku membuat vaksin dengan mencampur antibiotik gentamicin dan cairan infus. Pembuatan vaksin palsu ini telah berlangsung sejak tahun 2003. Lancarkan penjualan, produsen pasarkan produknya dengan harga sangat miring. Selama 13 tahun, vaksin palsu telah terdistribusi ke klinik-klinik kecil dan puskesmas di Jabodetabek serta sejumlah daerah lain di Indonesia. Berdasarkan penyelidikan sementara, ada 4 rumah sakit, 2 apotek, dan 1 toko obat di Jakarta yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Hingga selasa pagi, belum ada konfirmasi rumah sakit dan apotek mana saja yang diduga menggunakan vaksin palsu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.